Bebek Peking Bebek Peking Jumbo seberat 2,5 kg sebagai bahan utama Selain itu berbagai jenis bumbu juga digunakan Seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga lawang, daun salam, jahe hingga kecap asin Bebek harus dibersihkan termasuk isi perut Kemudian dimasukkan bumbu-bumbu tersebut Balur dengan garam dan didiamkan selama 30 menit Setelah itu siram dengan air mendidih Agar kulitnya kencang sehingga tidak mudah terpisah dari daging saat sudah matang Kemudian marinasi hingga merata menggunakan air berisi cuka, gula matosa dan pewarna makanan merah Yang paling penting sih waktu setelah dimarinat Bebeknya diangin-angin sekitar paling gak minimal 12 jam Supaya kulitnya nanti kering jadi bagus waktu dibakar Panggang bebek di oven selama sekitar 50 menit Kemudian bebek packing utuh siap disajikan Kulit coklat mengkilat dengan daging empuk di dalamnya terlihat menggiurkan Bidangan ini cocok dicocol menggunakan saus hoisin yang terbuat dari kedelai yang disangrai Hmm teksturnya garing di luar dan empuk di dalam Terasa sangat juicy dengan rasa yang gurih dan nikmat Bebek packing yang dijual secara online ini dibanderol seharga Rp199.000 per porsi utuh Dan bisa dinikmati hingga 4 orang Selain dipanggang ada pula bebek utuh yang dipresto hingga dagingnya empuk dengan siraman kuah kental Dikenal dengan sebutan braised duck atau bebek rebus Bebek utuh perlu dibersihkan bagian dalamnya untuk diisi dengan jamur Marinasi menggunakan berbagai bumbu mulai dari garam Bubuk bawang putih, bubuk merica, bubuk gohyo atau perpaduan rempah seperti cengkeh dan kayu manis Juga tambahkan saus tiram dan kecap asin Setelah disimpan di kukas, goreng sebentar agar aromanya dan warna coklat kemasannya lebih keluar Kemudian masukkan jamur kancing dan jamur shiitake ke dalam bebek Juga rempah utuh yakni bunga lawang, kayu manis dan kapulaga Presto sekitar 40 menit bersama kuah yang berisi campuran air, bawang putih cincang, saus tiram dan kecap manis Saat braised duck matang, kita bisa keluarkan isian jamurnya dan siap disajikan Menurut pemilik usaha rumahan braised duck, Jimmy Jamur dan rempah menjadi bahan penting dalam hidangan spesial ini Ini dia braised duck yang sudah jadi, ada yang utuh dan juga dipotong file Dari wanginya aja ini udah tercium aroma rempah-rempahnya Kita cobain ya Proses presto membuat pagi bebek mudah dilepaskan dari tulang Sajian braised duck utuh dengan baluran kuah kental yang kaya akan rempah ini Cocok dibakan dengan nasi hangat bersama orang-orang terdekat Dijual seharga 250 ribu rupiah per porsi utuh Sajian ini bisa dihidangkan untuk 3 hingga 4 orang